Intro Pendaftaran calon jabatan pimpinan tinggi pertama Dinas Pemadam Kebakaran One Penyelamatan Banjarmasin yang akan mengikuti seleksi administrasi secara resmi ditutup Jumat 8 Desember 2023 Terdapat 6 orang yang turut mendaftar dalam seleksi salah satunya berasal dari Kabupaten Kota Baru sedangkan sisanya dari lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin Pendaftar calon jabatan pimpinan tinggi pertama Dinas Pemadam Kebakaran One Penyelamatan Banjarmasin yang akan mengikuti seleksi administrasi secara resmi ditutup Jumat 8 Desember 2023 Terdapat 6 orang yang turut mendaftar dalam seleksi ini salah satunya berasal dari Kabupaten Kota Baru sedangkan sisanya dari lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin Kepala Badan Kepegawaian Daerah One Diklat Banjarmasin Totok Agus Daryanto Wetakuni Prima TV jelang tengah hari Sabtu 9 Desember 2023 membedakan Dari hasil seleksi administrasi terdapat 3 orang dinyatakan lulus administrasi One berlanjut mengikuti kegiatan asesmen pada 13 Desember kemudian memaparkan makalah wanawancara dengan panitia seleksi pada 18 Desember 2023 Totok Agus Daryanto menyatakan setelah melalui proses pemenuhan persyaratan seleksi maka diharapkan pada 19 Desember nanti sudah bisa menentukan pejabat tinggi pertama yang akan menduduki jabatan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran One Penyelamatan Banjarmasin kemudian akan dilakukan prosesi pelantikan Dinas Pemadam Kebakaran kita hari kemarin sudah ditutup dan ada 5 orang bendaftar ada 5 orang bendaftar ini satu dari luar Banjarmasin yang 4 dari jabatan EMKO nanti hari ini kita akan rapat dulu untuk seleksi administrasi dan rekan beja nah dari situ nanti kan kelihatan apakah kelimanya memang lolos atau enggak setelah itu nanti ya di tahapan berikutnya tanggal 18 kita agak molor ya tanggal 18 itu akan melaksanakan kegiatan asesmen dan seterusnya Pak nantinya di target berapa sampai ditemukannya Pemadam Dinas itu dari 3, 3 besar dari 5 itu jadi 3 besar waktunya maksudnya? waktunya 8 bulan, setengah bulan sampai 18 mungkin 19 sudah berarti bulan ini juga tapi pelentikan kan terserah Pak Bia sejujurnya selamat menikmati